Ancaman bencana di perbatasan jilid 16 Sebelum mereka sempat bicara, Tietek Seng telah kembali Kedua tangan menja membawa senyata musuh serta ia punya piau sendiri Senyata musuh itu nyata ada piau juga Tiam Pue ini adalah majikan dari sahabat keorang, Long Licoan Tian Kie perkenalkan dua hambanya pada ia punya penolong itu Lekas memberi hormat Hwe Poet Kok dan Ah Pa menurut, keduanya lantas berlutut Silahkan bangun, kata Tietek Seng Pergi kasih kabar pada Elo Oh Jin kita akan lantas datang Mendengar demikian, dua hamba itu lantas saja lari pulang Sepergenya dua orang itu Tian Kie perkenalkan Yao Nio pada Tietek Seng sambil ia tuturkan juga siapa adanya si Nona Yao Nio memberi hormat Bagus, Nona Siang, kata Tietek Seng Kau ada seumpama bunga terata yang keluar dari dalam lumpur Dulu pun aku kenal kau punya ibu almarhum Aku tidak sangka, kau telah jadi begini besar Yao Nio membalas hormat pula, sekarang ia memanggil Cie Siok Setelah itu, Tian Kie mengaturkan terima kasih buat pertolongan sahabat dari gurunya itu sambil ia terus tanyakan tentang Piao Musuh, yang begitu lihai Tietek Seng bersenyum, dari sakunya ia keluarkan sepotong Piao, yang ia serahkan pada itu anak muda Nona telah terdidik sempurna oleh Kiu Chok Kwiebo Kau tentunya pandai juga gunai Hui Hong Tin ini Ia tanya Nona Siang Yao Nio goyang kepala, alisnya mengkerut Kiu Chok Kwiebo ada kejam dan licin Sekali, Cie Siok, sahutia Benar titli terbenam Desarang penyahat dan jakinkan juga ilmu silat Ngo B.Y.P akan tetapi tentang Hui Hong Tin ini Siang Utit melainkan dengar dari beberapa kawan, yang bicarakan itu secara diam Tentang ini senyata rahasia, Kiu Chok Kwiebo belum pernah omong dan Siang Utit belum pernah lihat ia berlatih dengan itu Siang Utit tak tahu sama sekali, bagaimana caranya Pou Bin Seng pandai gunai itu Rupanya ia pelajarkan itu sejarah rahasia Barusan juga titli tidak engah sampai ia telah gunai dua biji, yang menyamber dari kiri dan kanan Sukur Cie Siok telah datang menolong Dengan begini, titli pun jadi dapat lihat kepandayan mengagumkan dari Cie Siok Sembari kata begitu, Yao Nio dekati Tian Kie, disamping siapa ia berdiri untuk sama periksa Hui Hong Tin Itu ada senyata mirip dua potong sajak cecapung, terbuat dari baja, kelihatannya mirip sebagai permainan anak kecil Lebarnya delapan hun, panjangnya empat hun, kedua pinggirannya tajam luar biasa, ujungnya pun lancip dan tajam sekali Di waktu tidak digunai, kedua potong itu terangkap menjadi satu Suhub pernah omong tentang Ong Tia Piau dan Yan Bua Piau, semua itu tentu ada sebangsa Hui Hong Tel N ini, kata Tian Kie kemudian Tapi Hui Hong Tin ada jauh terlebih lihai, ini ada senyata rahasia yang berpunyai oleh Hinggo Dwi Ye Pei sendiri, terangkan Tic Tek Seng sambil berbesenyum Sekarang ini cuma Klu Kok Wie Bo dan gurunya, Pek Klok Cinyin, yang pandai gunai senyata ini Karena ada sangat sedikit orang, yang bisa lawan ini senyata rahasia, maka juga Tok Tiang Cheng tidak undang lain orang dari Butong Pei hanya Siam Cheong Kiu Kok Wie Bo harap dengan ini bisa rubuhkan Siaulim Pei, ia tak sangka masih ada Siam Cheong, malah ini jago tinggal sama-sama di dalam satu provinsi Ada orang yang bisa kelit dari Hui Hong Tin tapi tak ada yang bisa memuliakan sebagai Siam Cheong Ini Hui Hong Tel N dari si Iblis Cilik tidak ada artinya, kau sendiri bisa punakan itu, asalkah suka berlaku tenang Sekarang kau telah saksikan sendiri, lain kali, kau bisa waspada Nah, mari kita pergi pada Eloo Tai Tai, ia sudah menantikan terlalu lama, aku perlu bicara sama Kan Orang Persilahkan, kata Tian Kie yang terus bertindak Ya Uwe Nio lantas meugintle di belakangnya pemuda itu Mereka ini menuju langsung ke pintu, dan di situ ada beberapa taubak yang datang menyamhut Karena Ah Pa dan Hui Epo It Kok sudah beritahukan ia orang Tentang Tian Kie tak disebut suatu apa Sesudah mengasih kabar pada Eloo Hujin Ah Pa berdua keluar pula Mereka menyambut sambil bawa obor, lantas mereka memimpin ke dalam di mana, di bawah Lauteng, Hoel Loo Tai Tai menyambut Setelah unyuk hormat pada Tietek Seng, Nyonya Agung ini terus tarik tangannya Ya Uwe Nio, akan pandang si Nona dari atas ke bawah lis reja ia perdengarkan pujiannya Si Iyah kan masuk kemudian Nyonya ini mengundang Maka di dalam mereka lantas berduduk Ya Uwe Nio berlutut, untuk memberi hormat Tapi si Nyonya cegah ia, angkat ia bangun Aku tidak sangka ketah orang bisa bertemu pula Aku girang satu kata Nyonya ini Kau cantik dan gagah, sayang ibumu telah menutup mata, tapi di dunia baka, ia tentu bersenyum Kau pun duduklah, sebentar aku hendak bicara sama kau Ya Uwe Nio senang melihat si Nyonya ada ramah tamah, maka ia jadi ingat ibunya Hoel Loo Tai Tai sudah lantas haturkan terunakasih pada Tietek Seng, yang telah banyak bantu ia, dan Tietek Seng merendahkan diri Kau tentu telah lihat suratku kemarin malam, kemudian kata Tietek Seng pada Tian Kie Benar saja, barusan si iblis Chi Uk telah kuntit kau orang Mukanya Tian Kie bersemu merah Harap Chiang Pue maafkan aku, kemarin aku telah tidak sambut Chiang Pue, ia kata Kemarin aku ada punya urusan Kebetulan saja aku lewat di sini, aku lantas tengok kau, siapa tahu, aku lihat dua penyahat lagi intip, kau orang, maka aku lantas lotok mereka Malam ini aku sengaja perlukan datang, benar saja, aku lihat kau tempur iblis cilik itu Hoel Loo Tai Tai tidak tahu apa yang barusan terjadi, ia minta keterangan Maka Yau Niyo, hampir berbisik, tuturkan pertempuran tadi sampai datangnya Tietek Seng Oh mit suhutnya itu memuji Jangan khawatir, Tietek Seng menghibur Aku Telah perintah Lang Licoan dan Sui Xiang Piao Segera memberi kisikan pada Tok Tiang Cheng dan saudarakat Di Kunubeng akan terjadi suatu apa dalam ini beberapa hari Saudarakat tentu bakal datang kemari Hanya, kalau nanti si iblis kecil pulang ke sarangnya, dia pasti akan hasut Kyoko Kuebo Cuma iblis tua ini tak bisa datang kemari, sebelum ia terima kabar dari Seong Piao Dan ia pun belum pasti akan datang sendiri Meski begitu, tidak ada halangan akan kita waspada, untuk berjaga Dan kau, Hyantit, ia tambahkan pada Tian Kie, kau telah pulang, sedikit banyak Kau akan terbitkan keraguan di antara semua orang kau di sini Maka aku pikir, besok baik kau kumpulkan semua orang, untuk perkenalkan diri Supaya tenaga mereka bisa sekalian dikerahkan Dan kau, Nona Siang, kau boleh tinggal di sini sebagai anak angkat dari Eloo Taitai Kau boleh bantu membuat penyagaan Aku sendiri akan berdiam di sini, untuk tunggui saudarakat Aku percaya kita semua akan sanggup mengatasi segala kesulitan Ho Eloo Taitai Manggutia memilang terima kasih Tian Kie dan Siang Yau Nyuk pun girang Tietek Seng tegaskan untuk mereka jangan pandang enteng pada musuh Asal saudarakat datang, kita bisa berdamai lebih jauh, ia kata Apa dan Ho E E Poet Kok sudah sediakan pembaringan untuk Tietek Seng Maka setelah pertemuan, Tian Kie temani tetamunya itu tidur Sedang Yau Nyuk tidur sama Ho Eloo Taitai Malam itu lewat dengan aman Besoknya pagi, menuruti usul Tietek Seng, Ho Eloo Taitai Lantas simpunkan semua taubak yang diandali Pada mereka ia tuturkan halnya Ho Tian Kie sebagai Xiao Tawisu Bahwa sekarang Xiao Tawisu itu sudah kembali Ia lantas perkenalkan anaknya itu Nyata semua taubak ada setia Dengan patahkan anak panah Mereka sumpah akan bersetia pada ini pemimpin muda Untuk Belai, Sem Hyang Che Maka setelah itu, bersama Ayau Nio, Tian Kie lantas atur penyagaan Tietek Seng pun bantu memberikan pengunyukan yang perlu Kemudian beberapa taubak yang cerdik dikirim ke Ah Bi Ye Chiu Untuk serap serapi kabar Pada itu sore juga, Meta pulang dengan beruntun Menurut penyelidikan mereka, di Tawisu Hudi Ah Bi Ye Chiu Kelihatan mundar mandir Banyak orang dengan pakaian seragam dan senyata Kepalanya ada Xiao Seipou Bin Seng Bahwa katanya mereka itu niat serang Sem Hyang Chee, buat mana? Kyoko Kwiebo sendiri ada membantu dengan beberapa orangnya yang liahai Penduduk nampaknya berkhawatir Tapi pihak Ho Loo Tai Tai mentiaga dengan tetap Malamnya ada datang orang dari Kun Beng Tadinya Tian Kie sangka kat Kian Sun sendiri Kemudian ternyata mereka ada Long Licoan dan Sui Xiang Piao Mereka ini bawa warta dari Kat Kian Sun Bahwa Tian Lam Tai Hiap dan Buko Sian Su Hendak datang ke Sem Hyang Chee Tapi mereka hendak pergi dulu ke Kokong Hau yang terancam bahaja Jadi mereka datang terlambat Tietek sengkerutkan alis Tapi ia tidak bilang apa Ia hanya pesan akan orang waspada Metu pun tetap dikirim ke Ahbi Yechiu Seng waktu berjalan terus Sampai jam 3 Tidak ada terjadi apa Kemudian pada jam 4 Datang Metu dengan kabarannya yang penting Menurut kabar itu Dito Wisuhu di Ahbi Yechiu telah terjadi kegentingan Begitu lekas ada datang beberapa penunggang Kuda rupanya detangnya dari Kun Beng Terutama sebab utusan yang menunggang kuda Segera dikirim ke Pit Moge Hanya penyelasannya saja yang tidak didapat Kabar ini mengherankan sekalipun Tietek seng Orang tetap menunggu dan berjaga Sampai jam 5 lewat Sampai fajar meningsing Dan sampai itu waktu Di depan maupun di belakang Tidak pernah tertampak musuh Tidak juga walaupun bayangannya saja Maka juga setelah terang tanah Semua orang keluarkan lahan napas lega Tidak disangka Seng malam bisa lewat dengan tenang Hingga orang heran Kenapa Siowse Si Singa Muda Tidak muncul Selagi orang ramai berunding Menduga Datanglah kabaran menyusul Bahwa sejumlah besar penyahat Di darat dan di air Telah pada kembali dari Kun Beng Dalam keadaan Long Pue Ketika mereka memasuki pintu kota Abiesya Ada digotong beberapa gotongan Yang ditutup rapat Mestinya itu ada majat Atau orang yang terluka hebat Bahwa kota lantas jadi sibuk Bahwa beberapa taubak Dengan menunggang kuda Segera kabur pula ke arah Liu Xiaosan mendengar kabar ini Tietek seng manggut Rupanya mereka dapat labrakan di Kun Beng Dan mereka pulang dengan kerusakan besar Tian Kieh utarakan dugaannya Tadi malam Pou Bin Seng telah dapat kabar pertama Dan karena itu Ia bakal datang kemari Itulah yang diharap Nyatakan si Yang Yau Niu Tapi Kiu Kou Kuebo ada kepala besar Iya Bisa jadi kalap Karena mana penyagaan kita disini Mesti diperkeras Pih Bo dan Lo Ociang Pue Belum tidur sama sekali Sekarang silahkan pergi beristirahat Aku sendiri bersama saudara Tian Kieh Nanti menunggui datangnya Kat Tai Hiap Tietek seng manggut Ia bersenyum Kita disini tidak usah khawatir apa Ia kata Tok Tiang Cheng dan Siang Kou Ong Pasti sudah atur segala apa Umpama kawanan penyahat gagal di Kun Beng Terang mereka semakin sukar untuk datang kemari Saudara Kat belum juga datang Dia mestinya singgah lamaan di Kokong Hu Dia tentu akan sampai disini sebentar lo hor Maka sekarang Eloo Tai Tai dan Mona Siang boleh beristirahat Dan semua Taubak dan Liao Lopun boleh dititahkan mengasuh bergantian Supaja sebentar malam mereka tetap bersemangat Perkataan ini diturut Maka perintah dikeluarkan Setelah mana Tietek seng sendiri ngelajor keluar Entah kemana ia pergi Sampai ohor Kat Kiansun masih belum datang Dan kabar dari Ah Bi Ye Chiu pun sepi Selagi Ho Eloo Tai Tai menantikan bersama Tian Kia dan Liao Niu Tietek seng muncul dengan sikapnya yang tenang Lantas ia ditanya Kemana ia sudah pergi Ia bertemu sama Kat Kiansun atau Tidak Dan apa yang ia dengar dari hal kawanan dari Ah Bi Ye Chiu Tenanglah Kau Ye kita disini akan bebas dari ancaman Sabut orang pandai itu sambil tertawa Hanya malam ini barangkali ada malam yang memutuskan di antara kita dan Kio Kau Kui Ye Bo Tian Kia semua merasa heran Tetapi mereka diam saja Mereka mengawasi Untuk mengharap keterangan Tietek seng ambil tempat duduknya Aku telah bertemu sama gurumu dan juga Bu Kau Sian Su Berkata ia Tetap sambil tertawa Mereka telah bertemu sama Long Li Chuan dan Sui Xiang Piao Hingga mereka ketahui keadaan disini Sejak tadi malam jam 3 Mereka berangkat dari Kun Beng Sampai tadi Lohor Mereka telah memasuki Ah Bi Ye Chiu Akan tetapi di tengah jalan mereka dapati tanda rahasia dari Tok Tiang Cheng Maka, mengikuti tanda itu Mereka telah bertemu sama Tok Tiang Cheng dan Siang Kowong Inilah sebabnya kenapa mereka batal datang kemari Aku pun telah dapati tanda rahasia mereka di sebelah kiri Sem Hyang Che Maka itu, tadi aku telah kari mereka Hingga aku dapat tahu bahwa tadi malam Siang Piao Sudah mengacau di Kokong Hu Sampai disini Tietek seng tuturkan perihal pertempuran mati hidup di Kokong Hu Siang telah terkena pukulan TNI Lek Kim Kong Tiong Hyung Hoat dari saudarakat Ia barangkali tak dapat hidup lebih lama Tietek seng melanyuti Maka di antara orang yang digotong pulang Barangkali ada dia punya majat Mendengar itu, tak tunggu sampai Tietek seng ngomong terlebih jauh Tian Kiai sudah berseru Oh, bangsa tua, toh telah datang ini hari Sayang aku tidak mampu membunuh dia dengan tanganku sendiri Hingga duduknya baka Tak dapat aku hiburkan ajahku Ia bicara dengan sengit Anakku, ho elo o tai tai kata pada anaknya Katai hiap ketahui hal kita Ia tidak nanti sembarang gunai tangan kematiannya Ia tentu akan kasih tinggal hidup pada bangsat itu untuk nanti kau yang turun tangan sendiri Kalau sekarang ia binasakan itu penyahat Ini pasti disebabkan sangat terpaksa Karena kekejamamnya penyahat itu Biar bagaimana, ia telah balaskan sakit hati kita Ia ada guru sangat berbudi Ia punya kebaikan itu tak boleh dilupai Elo o tai tai, kata Tietek seng Dimana sakit hati telah terbalas ini ada saatnya untuk bersyukur dan bergirang Maka harap kau bisa legakan hati Kita pun sekarang lagi menghadapi Perkara besar, mari kita pikirkan keselamatannya Sam Hyang Chee Ho elo o tai tai tanya, tindakan apa harus diambil? Menurut pesan dari saudara kat, kata Tietek seng Sebentar malam jam 1 aku mesti berangkat dari sini dengan ajak Tian Kia Hyantik dan Nona Siang Untuk pergi ke PLT Mogei, Liu Xiaosan, guna bantu Tok Tian Cheng dan Siang Korong Karena kita mesti memasuki sarang penyahat Kita mengandalkan bantuannya Nona Siang, yang kenal baik keadaan di lembah sana Di sini akan ditinggalkan Long Licoan berdua Siang Korong, buat bantu Hwee Poet Kok dan Ah Pah membuat pemjagaan Sekarang pasti penyahat tak dapat kesempatan akan pecah tenaga mereka, hingga Sam Hyang Chee tidak usah khawatir apa Kita cuma membantu meramaikan saja, sebab sekali ini, tanggung jawab terserah pada saudara kat sendiri bersama Tok Tian Cheng dan Sam Hyang Chee Untuk berjaga menambah pengalaman dan penglihatan Keterangan ini sudah cukup, maka Tian Kiai lantas keluar, untuk kasihkan segala titah guna sebentar malam orang melindungi Sam Hyang Chee Untuk bersiaga saja Kemudian semua orang beristirahat, guna tunggul datangnya Seng malam Malam itu Ho Tian Kiai dan Siang Yaonio telah dandan dari Siang, mereka singsatkan pakaian dan bekal senyata Tietek Seng sebaliknya, tetap dandan sebagai satu Syu Chai yang lemah lembut gerak-geriknya, kecuali suling besi, yang tidak pernah terpisah dari pinggangnya Pada jam 1, bertiga mereka pamitan dari Ho Eloo Tai Tai dan keluar dari Sam Hyang Chee dengan dalam Tujuan mereka adalah langsung ke Liok Siausan Siang Yaowen Eloo jalan di muka, sebagai penunjuk jalan Nona ini pilih jalanan paling dekat dan paling aman pula Selama di tengah jalan, ketiganya bungkam Mereka lintasi luar kota Abiesya, mereka putari peksir Chee, mereka lalui beberapa tempat penting dari penyahat Lantas mereka sampai di batas Liok Siausan sampai di sini sesudah jalan lamanya 2 jam Mereka memasuki gunung musuh, yang jalanannya sukar dan berbahagia Sekarang mereka perlu dengan cahajanya si putri malam dan bintang di langit Mereka merandek atau ajalkan tindakan setiap kali mereka tampak cahaja api di depan mereka, di bukit atau di dalam rimba Itulah puncak pertama dari Liok Siausan, kata Yaowen Eloo, yang menunyuki kedua kawannya, tangannya menunyuk Lembah Pit Moge berada di belakangnya puncak itu jalanan masih beberapa li jalanan ada sukar, beberapa tempat ada dijaga Tapi yang penting, jangan kita sampai kebentrok dengan monyet hui-hui atau rombongannya Binatang itu cerdik dan lihai, semuanya ada terdidik baik Baharu Yaowen Eloo tutup mulutinya atau mereka dengar suara angin di sebuah pohon di samping mereka Mereka lihat satu bayangan loncat turun, sebelum mereka dapat melihat tegas, mereka susah tudah lantas dengar Mari ikuti aku lantas bayangan itu mencelat ke depan jauhnya belasan tumbak gerakannya sangat gesit dan enteng Yaowen Eloo dan Tian Kie tercengang, mereka tidak bisa lantas kenali suara itu Lekas ikuti guru mu Tye Tek Seng berbisik pada Tian Kie sereja ia mendahului loncat ke depan Dua anak muda itu jadi sedikit bingung, tetapi mereka segera menyusul Bayangan di depan lenyap dengan cepat, bayangannya Tye Tek Seng masih tertampak, maka adalah bayangannya ia ini, yang disusul, diikuti Tapi di satu tikungan kiri, bayangannya Tye Tek Seng pun lenyap seketika, dan tempo mereka ini sampai di tikungan Merdeka dapati hanya sebuah rimba cemara, cabang dan daun lebat, jalanan tidak ada Mari ikut aku kata Yaowen Eloo, setelah ia seperti ingat apa Dan ia maju, carah rimba Tian Kie turut dengan tidak kata apa Ia mesti loncat kanan dan loncat kiri, lewati tempat yang tinggi dan rendah Sampat mereka bisa lewati rimba cemara itu, hingga mereka hadapkan sebuah lembah yang tinggi di kiri dan kanannya Di dayam selat terdengar suara air, cahaja rembulan memain di muka air itu Itu ada sebuah kali kecil, atau solokan besar, yang menembusi rimba Di muka lembah, Tian Kie berdiri diam, agaknya ia bersangsi Di sini ada sebuah jalanan yang bisa memutari beberapa mulut penyagaan Pit Mogei, Yaowen Eloo bilang Cuma orang kepercayaannya Kyoko Kwiebo yang ketahui jalanan ini, yang pun ada rahasianya Ka dan Tye Jewielo Chiam Pue ada orang luar biasa, entah dari mana mereka ketahui jalanan rahasia ini Mereka tahu aku ada orang berdampingnya Kyoko Kwiebo, maka dengan hati besar, mereka tinggalkan kita berdua jalan belakangan Sekarang kita harwa waspada, tidak perlu Jewielo Chiam Pue berada di depan kita Kyoko Kwiebo ada lihai dan licik, dia tentu ada alur penyagaan di sini, tidak terang, pasti secara menggelap Mari kau ikuti aku, sebelum kita candak Jewielo Chiam Pue, jangan kita perlihatkan diri kepada musuh, kecuali kalau sangat terpaksa Tian Kie tahu ia ada orang asing untuk tempat itu, ia melainkan bisa turuti si nona, lah jalan di sebelah belakang, metu dan kupingnya dipasang tajam-tajam Mereka mesti lalui jalan yang sukar, karena itu, pedang mereka telah dihunus, tangan mereka yang lain saban mengenai kantong piau mereka Satu kali, selagi loncat naik ke atas batu di sebelah atas, mendadakan kedua anak muda ini dengar satu suara nyaring, yang disusul sama loncatnya, atau jatuhnya satu benda besar dan hitam dari atasan mereka Awas berseru Yau Niyo, yang loncat ke samping, meujam bersatu cabang pohon cemara, hingga ia bergelantungan di cabang itu Ketika ia menoleh ia dapati Tian Kiep pun sudah loncat dan sedang berpegangan pada ojot rotan, maka hatinya jadi lega Ia terus memandang ke bawah, hingga mereka lihat satu tubuh besar, seperti tubuh manusia, rebah tidak berkutik Sampai di situ, berdua mereka loncat turun, akan dekati tubuh itu Itu ada tubuhnya seekor hui, bulunya riapan mukanya bengis, sebab mulutnya penuh gigi tajam dan bercaling, bulunya warna kuning emas Tapi dadanya berlobang dan mengeluarkan darah-darahnya ngumpiang di antara tubuhnya itu Diam Tian Kiep terkejut, sebab baharu sekarang, untuk pertama kali, ia lihat monyet luar biasa itu, yang kepalanya mirip panying, lehernya berbulu panjang Inilah huiap penyaga di sini menurut titahnya Kiyoko Kwiebo, kata Yau Niyo sambil manggut Entah loo Chiam Pue yang mana telah cembusi dia punya dada ini Penyaga semacam ini bukannya satu, mari kita lekas naik Tian Kiep benarkan perkataannya kawan itu Mari kata ia Keduanya segera maju pula Jalan di tempat asing itu, Tian Kiep berbareng ada menaruh perhatian, ia insaf akan tempat yang berbahaja Kenapa Jiewe loo Chiam Pue belum kelihatan kata ia kemudian Tentu saja tidak sahut Yau Niyo sambil tertawa Binatang tadi mensiasiakan banyak tempo kita sedang kedua loo Chiam Pue ada gesit luar biasa Mereka maju terus, sampai mereka ketemui satu bangkai hui lain, yang pun mandi darah, separuh tubuhnya tergantung berbatu Yau Niyo tidak perhatikan ini ia tahu, itu ada hasil pekerjaan pihaknya Berdua mereka lewati tempat jagaan, yang sudah kosong itu Jalanan terus ada sukar dan berbahaja, karena itu pun sebenarnya bukan jalanan Dua anak muda ini merandek di depan sebuah kali kecil, yang iebarnya belasan tumbak, yang airnya mengalir keras, sampai menerbitkan suara berisik Di situ tidak ada jembatan untuk orang menyeberang Ia orang mesti mengawasi kali dan sekelilingnya, untuk pikir kah dajah buat bisa lewat di situ Tian Kie kebetulan menoleh ke samping ketika ia terperanyat, sampai ia keluarkan seruan tertahan, berbareng dengan mana, tubuhnya mencelat setumbak lebih, sambil berbuat demikian Tubuhnya pun mutar, tangan kanannya bergerak, maka dua batang piau lantas melesat menyamber, ijahajanya berkilauan Siang Yau Nio pun terperanyat dan telah segera menoleh Nyala di sebelah belakang mereka di kedua tepi mulut jalanan yang berbatu Ada berdiri masing seekor hau yang besar dan bengis romannya, yang berdiri bagaikan manusia saja Di bebokongnya ada tergendol kantong kulit yang memuat tempuling beracun Sedang kedua tangannya masing ada menggenggam tumbak panjangnya tujuh atau delapan tumbak Ianya dua binatang itu berdiri tegak, tak bergeming Bahna kaget, si Nona pun ioncat melesat jauh Dua piau dari Tian Kie telah mengenai dada sasarannya dengan jitu, akan tetapi dua monyet hutan itu tetap diam saja Yau Nio jadi heran, ia sangka kulit mereka terlalu tebal atau tenaga Tian Kie kurang Ia pun segera keluarkan senyata rahasianya, akan turut menyerang Senyata rahasia dari nonasi yang ada paku Song Boon Pek Kong Teng Ini ada senyata rahasia dari pihak Go B.Y.P yang tidak diwariskan pada sembarang murid Panjang tak lebih daripada empat cun, macamnya mirip biji buah toh delapan penyuruhnya tajam Di tengahnya ada lubang peranti simpan obat beracun Maka siapa terkena paku ini dan berdarah, dia mesti celaka Dua potong paku itu masing menyam bermatu kiri dan pipi kanan dari kedua binatang liar itu Apa mau kesudahannya letak ada mengherankan, karena itu dua binatang tetap diam saja, tidak mengeluarkan suara, tidak bergerak Dua Tian Kie dan Si Nona jadi heran, malah Tian Kie penasaran, dengan tidak kata apa, ia lompat maju, akan menikam Ia berhasil membuat Leng Kiu Kiam lembusi dadanya seekor hui, setelah itu, ia cabut pedangnya sereja loncat mundur Akan tetapi, binatang itu tetap berdiri diam Akaha berseru Tian Kie, yang lantas maju mendekati, akan mengawasi Ia punya perbuatan ini diturut oleh Yao Nio, yang tidak kurang herannya Setelah ini, duanya keluarkan lahan napas lega, air muka mereka berubah sendirinya Sekarang ternyata, mereka lagi berhadapan sama bangkai binatang, yang tubuhnya diikat Hingga kedua aja bisa berdiri tetap, tetap berdiri sekalipun diserang dengan senyata rahasia dan pedang Jadi sia-sia saja mereka gunai tenaga dan buang tempo Terang salah satu loociampuai mainan dengan kita Akhirnya kat Yao Nio sambil tertawa Tapi ini pun ada mengandung maksud, sebab ini dua binatang bisa kelabui musuh, yang tentu Menyangka, penyagaan mereka di sini tidak terganggu dan tidak berubah Kedua loociampuai ada sangat cerdik, kita lah yang kena dijual Tian Kiyai benarkan dugaannya si Nona, akhirnya ia bersenyum Ia lekas ambil pulang ia punya piau, demikian pun si Nona Kemudian mereka cari daja untuk menyeberang Mari, kata si yang Yao Nio, yang ajak kawannya turun ke pinggir air Di sini ada dajanya, sekarang baharu aku ingat Apakah itu tanya Tian Kiyai seraja mengikuti Dulu satu kali pernah aku saksikan Kiyuko Kuyai bowi oncat mudar mandir di atas ini kali Kecil, kata si Nona, ia bisa bergerak dengan leluasa Aku menyangka ia gunai salah satu ilmu tengpeng temf sui atau PTOU kan siam Belakangan, secara kebetulan, aku lihat lo Satli dan Hek bow tan bersendau gurau Mereka menubran, larpan dan terputar di atas kali ini Akhirnya sambil bergan dengan tangan, mereka mendarat dan pergi Aku jadi heran, aku saksikan kepandayan mereka sudah setingkat sama kepandayan Kiyuko Kuyai bow Karena itu diam aku mencari tahu Percobaanku tidak sia-sia Tidak tahunya, di dalam air yang deres ini ada dipasang pelatok batu Yang teriangka dengan sempurna, yang tinggi sebatas muka air sebab air ngalir sangat Deres pelatok itu hampir tidak kelihatan jadinya Mereka telah lari pergi datang dengan taruh kaki di atas pelatok itu Apa yang berbahaja, karena sudah tenggelam lama, pelatok itu jadi lumutan dan licin Memang, di sini ada dibutuhkan kepandayan entengi tubuh dan kegesitan Dahulu aku belum pernah mencoba, tapi sekarang, mari kita jajal Sembari kata begitu, Yao Nyo mengawasi kemuka air setelah mana ia enyot tubuhnya, loncat kekali Ketika sebelah kakinya menginyak air, ia justru berdiri di muka air itu Sebelah kakinya yang lain, terangkat naik Setelah ini, ia i oncat lebih jauh, ke arah tengah, ke kiri dan kanan Akan di lain saat, ia sudah mendarat di lain tepi Tian kiai girang dan kagum dalam kegembiraannya Ia pun lantasi oncat kekali, turuti jejaknya si nona Maka sebentar kemudian, ia pun telah dapat susul nona itu Ia ada girang luar biasa, karena nyata ia tidak lakukan kegagalan Si nona pun puas melihat ia punya hasil ini Setelah itu Yao Nyo, yang telah perhatikan keadaan tempat, maju pula di muka Mereka jalan di sepanjang rimbah cemara, sampai mereka tiba di kaki bukit itu Di sini muncul satu jalanan kecil, yang mutar beberapa kali Membawa mereka ke dalam lembah bundar bagaikan hujung Nampaknya itu ada lembah buntu, di situ terdengar suara angin di antara pepohonan Selagi Tian kiai merasa aneh dengan tempat itu, Yao Nyo maju terus Ujung pedangnya saban dipakai menyingkap atau menyingkirkan ojot rotan Hingga sebentar saja, di depan mereka tertampak sebuah gua atau terowongan Sambil menoleh, nona itu memgape, lantas ia bertindak masuk ke dalam gua itu Dengan tidak kata apa, Tian kiai mengikuti Benar ketika ia mulai bertindak masuk, tiba si nona loncat ke iuar Akan terus berbisik di kupingnya, sesudah mana, keduanya loncat berpisahan Si nona sembunyi di belakang pohon sebelah kiri, si pemuda mendekam di sebelah kanan Tubuhnya dialingi dengan ojot Sesaat kemudian, dari dalam gua muncul dua orang Tindakan kakinya terdengar terlebih dahulu yang di depan Yang di bebokongnya nancap dua batang golok lianggin soat hoatu Menyekal satu hangteng, jalah lemtera angin Sedang yang belakangan bersenyatakan tojalong jipang Dua mereka beroman bengis Sesampainya di luar, mereka lantas serah nyului keempat penyuru Benar kurang ajar akhirnya kata yang satu Lagu suaranya menghina Siapa begitu bernyali besar berani langgar titahnya lo otai? Kenapa ini? Ojot disinkirkan dari mulut gua? Bagaimana kalau sebentar lo otai memeriksa dan ia dapati alingan guanya terganggu? Ini bisa mencelakai kita Rupanya disini ada penyakitnya, kalah ia punya kawan Tidak seberapa orang yang ketahui ini jalanan rahasia Sedang elo otai dan beberapa lainnya sekarang tidak ada di rumah Beberapa hawi yang menyagih disini Karena besarnya tubuh mereka Tidak bisa memasuki lubang gua ini Hingga buat masuk ke dalam Mereka mesti jalan mutar Mari kita periksa lebih jauh Kawan itu terperanyat mendengar kata sahabatnya Kau benar berseru iya Mari kita lekas periksa Tapi dia berseru dengan tertahan Sebab mendadakan Suatu barang menyamber ke arah kepala mereka Hingga keduanya kaget sekali dan berseru Sedang yang di depan Yang pegang lemtera Segera loncat menyingkir Adalah yang di belakang Kena ketung kerupdau terlibat Karena barang itu adalah rotan Lah berontak dengan sia-sia Selagi ia berkutatan Tau ujung pedang menikam ia Maka dengan satu jeritan Ia rubuh binasa Hotian kia telah turun tangan Sebelum orang melakukan penggeledahan Ia gunai ojot rotan Lantas ia loncat dan menikam Orang yang satunya menyingkir ke kiri Ia lolos dari libatan rotan Tapi disini Sebatang paku menyamber ia Ia masih mencoba akan berkelit Tidak urung Pilingannya kena tertancap Sambil menyerit Tubuhnya sempojongan Sebelum ia tahu apa Yaunio punya pedang telah menikam ia Karena si nona segera loncat keluar Dari tempatnya Semunyi dan segera turun tangan Nona ini sambar orang punya leniyara Setelah itu Ia tarik pedangnya Seraja sebelah kakinya mendupak Maka tubuhnya si penyahat rubuh dengan segera Terbanting keras Napasnya berhenti berjalan Habis itu Yaunio hampirkan Tian Kie Akan sulukan muka kurbannya si anak muda Ah, kiranya dia ini Kata nona ini Inilah dua iblis Siapa mereka Tian Kie tanya Dia ini ada Bu Xiang Kui Ye Jawab si nona Itu satu aku telah kenali dengan lantas Dia ada Toh Kiap Kui Ye Mereka ada dua dari sembilan iblis Dari Liok Siowsan Mereka ada sangat jahat Malam ini rupanya telah luber kejahatan mereka Maka mereka terbinasa di tangan kita Mereka tidak boleh dipandang enteng Melulu karena terbokong Mereka dapat dirubuhkan dengan gampang Kalau tidak Kita orang mesti lakukan satu pertarungan hebat Sebelum si nona bicara habis Dari dalam gua ada suara angin menyambar Maka keduanya terperanya dan segera menoleh Untuk bersiap Tapi Setelah muncul satu bayangan Dia ternyata ada Tietek Seng Hingga keduanya jadi berhati lega Lekas padamkan api Tietek Seng berkata Kau orang terlalu sembarangan Yaunio menurut Dengan satu kali tiup Ia bikin lentera padam Sesudah mana Hongteng itu ia belasaki di antara batu Kenapa lo ociampue keluar pula Ia tanya Apa lo ociampue hendak sambut kita Tietek Seng tidak menjawab Hanya ia membungkuk Akan angkat tubuhnya Bu Siang Kuiye Yang ia lemparkan jauh tiga atau empat tumbak Kedalam rimba lebat Semasuknya terowongan ini Kita telah berada di pusat penyahat Kemudian kata orang pandai ini Di sini jumlah kita yang sedikit Mesti lawan mereka yang banyak Karena itu Kita mesti menggunal akal Supaya kita bisa berada di alas angin Guru kau orang bersama-sama Tok Tiang Ceng Siang Kouong Daai Bu Kou Sian Su Telah dapat tahu si perempuan tua bangka Untuk satu urusan Telah pergi keluar Dari itu Pihak kita juga harus segera merubah siasat Ini sebabnya aku Datang menyambut kau orang Aku dapat lihat dua penyahat ini Aku khawatir kau orang kepergok mereka Maka syukur yang kau orang bisa bikin mereka tidak berdajah Sekarang, mari masuk Tapi ingat Selanjutnya Kau orang tidak boleh lancang ambil tindakan sendiri Tidak boleh kau orang semelarang perlihatkan diri Tak peduli ada kejadian bagaimana aneh Kapan sudah waktunya Kau orang akan ketahui sendiri Atau kau orang nanti diberitahukan Habis berkata begitu Tak membuang tempo lagi Tietek Seng masuk pula ke dalam Tian Kya dan Nyao Nyo heran Tapi mereka tidak berani banyak omong Mereka lantas menyusul masuk Terowongan ada gelap Jalanan pun tinggi dan rendah Rada mudun Tetapi sebentar kemudian Mereka sudah keluar di lain bahagian Yang tak lagi gelap Mereka lihat tembok gunung Yang menghalangi mereka memandang keempat penyuru Di situ suars angin ada keras Terowongan barusan ada bahagian belakang dari pitmogai Yau Nyo berbisik pada Tian Kya Didamping siapa ia berdiri Setelah lewati tembok gunung ini Kita akan bisa lihat seluruh arang penyahat Kita mesti umpatkan diri seperti dipesan Tian Kya menyahuti bahwa ia mengerti Sekarang keduanya simpan pedang masing Yau Nyo maju di depan Ia jalan ke kanan baharu beberapa tindak Mendadakan ia berhenti dan berjongkok Akan lau ia loncat naik ke tinggi lima atau enam kaki Akan taruh kaki di batu gunung Tanpa berajal atau bersang sel Tian Kya turut dan susul si nona Sesampainya di atas Pemuda kita merasa ia berada di tempat terbuka Tidak lagi di dayam lembah Penyahat tidak akan sangka Kya masuk dari sini Yau Nyo kata pula pada kawannya dengan pelahan Sebentar kita akan sampai di tempat sembunyi kita Ia terus loncat ke kanan Di mana ada sebuah pohon cemara yang besar luar biasa Maka sebentar kemudian Mereka sudah berada di cabang pohon Melapave bagaikan bajing saja Ketika Tian Kye memandang ke bawah Ia terkejut juga Sebab cabang merojot ke bawah Dan tempat tingginya ada kira 20 tumbak Umpama mereka terlepas dan jauh Tubuh mereka tentu remuk Ia tidak mau perhatikan itu Ia terus ikuti si nona Yao Nyo bergerak cepat dan gesit Dari cabang cemara Ia pindah ke ojot rotan Dengan perantaraan ojot ini Ia turun ke bawah akan Inyak batu gunung yang datar Dari sini Mereka bisa melihat ke bawah Sedang ojot pohon Membuat mereka kealingan Hanya tempat itu ada sempit sekali Hingga mereka mesti berdampingan rapat Satu dengan lain Pasti sekali Musuh juga tidak akan menyangka Di situ ada dua orang lagi Umpatkan diri dan memasang mata Asal kita berhati Tak nanti musuh pergoki kita Yao Nyo bisiki kawannya Cobakah singkap itu ojot di depan kau Kau akan lihat jelas keadaan musuh Tian Kye menurut Ia geraki tangannya Setelah menyingkap segumpal lojot Ia memandang ke bawah Tingginya Atau dalamnya Kira sepuluh tumba Ia tampak sebuah lauteng Yang jendelanya tertutup rapat Jauhnya lauteng dengan mereka Ada kira dua tumba Saking tingginya lauteng itu Yang romannya mirip dengan istana orang Hon R.T.U. adalah pusat Atau kemahnya Kiyoko Kwiebo Tempat dikeluarkan segala Titahnya si ibu iblis Siapa berani ajun tubuh Di antara ojot ia bisa lompat nyeberang ke lauteng itu Di tiga penyuru tembok gunung Apa yang aneh? Ada tumbuh pohon cemara pendek Yang cabangnya merojot ke tanah Mirip dengan ribuan ular Di kiri dan kanan lauteng ada berdiri rumah yang kedudukannya mirip sarang tawon Di tengah ada satu tanah lapang lebar sekali yang di tengahnya ada jalanan Terus sampai di muka lauteng Panjangnya jalanan ini barangkali ada setengah li Rupanya, ujung jalanan itu adalah mulutnya lembah Tempat orang keluar dan masuk Di kedua tepi jalanan Jauhnya seiap dua atau tiga puluh tindak Ada di berdirikan tiang batu atau pilar Di mana saban ada dipasang gelang besi Di mana pun ada obor yang besar dan tinggi Hingga nampaknya sebagai naga api saja Di saat itu tidak ada kelihatan barang satu orang Melainkan terdengar suara berisik dari tambur dicampur sama suara teriakan Sesudah mengawasi sekian lama Dengan tidak mengerti Tian Kie menoleh Niatnya akan minta keterangan dari Yao Nio Siapa tahu Si Nona pun sedang mengawasi sebagai ia dengan kepalanya Dicenderongkan melewati pundaknya Hingga sekali ia bergerak Ia kena langgar Nona itu Jangan bergerak si Nona peringeti Jangan bersuara Lihat Mau atau tidak Tian Kie urungi kehendaknya Dan ia pasang meta pula ke depan Di antara suara berisik dari tambur Sekarang pemuda ini lihat Cahaja dari banyak obor lagi mendatangi dari arah luar Kemudian tertampaklah serombongan orang Yao Jumlah dua atau tiga puluh orang Semua membekal tumbak panjang Mereka terpecah dalam dua barisan Sesudah rombongan ini sampai di dalam Suara tambur berhenti dengan tiba Lantas digantikan oleh suara terompet tanduk Disusul sama masuknya satu orang dengan dada dan lengan telanyang Dengan kepala digubat cita belang tangannya memegang sebat tanggal Lapan yang setumbak lebih Delatasnya dipancer bendera panjang warna hitam dan putih Ujungnya bendera ada runcengnya yang memain antara sampokan angin Suaranya berisik Rupanya disitu ada digantungi banyak kelengan kecil atau kerincingan Di belakang bendera itu ada terlihat serombongan perempuan Atau dekun yang romannya mirip hantu saja Rambutnya riapan mukanya Dicompreng atasan tubuhnya tanpa pakaian Lengannya pakai gelang besi Di lehernya ada kalung tengkorak Di bahagian bawah tubuhnya Pakai sarung kembang warna hijau Di tangannya cekal semacam alat tetabuhan luar biasa Sembari masuk ke dalam mereka loncat berjingkrakan Mulutnya perdengarkan nyanyian Alat tetabuhannya ditabu terus Sesampainya di dalam Pembawa bendera lari ke tengah kalangan Untuk tancap benda iranya Setelah mana Kawanan dukun kitari bendera itu Berlari, bernyanyi terus Berloncatan, menari Kadang loncat sampai tinggi setumbak lebih Tempo mereka menyeret keras Mirip dengan orang edan Mereka lari keluar Lantas lari masuk pula Sekarang semua tambur dan trompet Dibunyikan dengan riuh Hingga suasana berisiknya bukan kepalang Kemudian ada digotong Masuk sebuah joli atau tandu Mirip dengan tandu gunung Tukang gotongnya ada belasan Semua ada orang biaw yang tubuhnya tinggi dan besar Joli itu dihias dengan daun syong dan pek Dan rupa bunga Hingga jadi mirip dengan joli toa pehkong Di dalam joli ada duduk satu orang Yang tubuhnya ketutupan rumput atau bunga Yang kelihatan melainkan kepalanya Dari tempat jauh Tian Kye tidak mampu melihat tegas Di belakang joli ada sebaris pengiring orang biaw Dengan senyatanya tumbak dan golok Barisannya panjang joli diberhentikan di bawah bendera Berbareng dengan mana Siraplah semua tetabuan Hingga lembah jadi sunyi senyap Sejumlah orang lalu nampak bergerak Mereka membawa banyak balok Yang mereka terus atur di belakang bendera Untuk derikan sebuah panggung Ke atas mana joli delkasih naik Habis itu Rombongan dukun mulai berputar-putar Berjengkerakan mengitarkan panggung itu Rombongan pengiring joli Jumlahnya dua Atau tiga ratus orang biaw yang bersenyata Sebagai laskar Lantas turut perdengarkan suara mereka yang sangat berisik Barangkali mereka hendak lakukan upacara pembakaran majat Kata Tian Kye pada Yao Nio Sesudah ia mengawasi sekian lama Tia Talo Chiampo E benar Waktu dia bilang Se Yong Pou Lo O yang jahat telah teruna ajalnya Karena lukanya yang hebat Di atas joli itu tentu ada dia punya majat Aku tidak bisa bunuh sendiri musuh itu Tetapi sekarang aku saksikan pembakaran majatnya Aku puas juga Memang mereka hendak lakukan upacara pembakaran majat Siang Yao Nio jawab kawannya Hanya menurut penglihatanku Di sebelah itu Mereka ada kandung maksud lain Rupanya Kiu Chu Kui Ebo sendiri yang sambut Dan antar majatnya Pou Lo O ia yang atur upacara Hanya herannya Kenapa ia tidak turut muncul sekalian? Kemana perginya Lo Satli dan Hek Boutan dan Ho Chi Tian Ho? Mana dia Pou Bin Seng? Itu Siu Gacilik Apa mereka bukannya sedang mengatur dajah lain yang hebat? Kiu Kui Ebo ada seorang yang sangat cerdik dan licik Aku khawatir Meskipun mereka bernyali besar Mesti ada salah satu Lo O Chi Am Pue yang telah kena dipergoki atau terhambat Sampai rombongan Biao ini bisa mendahului masuk kemari Hingga kita pun bisa mendahulukan semunyi di sini Kenapa Tia Lo O Chi Am Pue pun tetap tidak tertampak? Di sini, kecuali ini tembok gunung Tidak ada tempat lainnya di mana orang bisa umpatkan diri Ada mustahil semua Lo O Chi Am Pue su di semunyi jauh? Selagi dua orang itu bicara Di lembah suara berisik telah berhenti dengan tiba Sebagai gantinya Dari luar ada lari masuk dua orang dengan romen bengis Mereka ini lari ke ujung lapangan Akan angkat dua terompet yang bercah aja perak Yang mereka terus tiup Atas mana, dari dalam rombongan Muncul beberapa laskar sreja hunus golok mereka Dengan apa mereka menuntik ke timur menuding ke barat Mulut mereka juga perdengarkan seruan Sesudah mana itu dua atau Tiga ratus laskar Bagaikan semut saja Lantas pergi ke kedua rumah samping yang mirip sarang tawon Menyusul ini Dari luar Ada nerobos masuk beberapa puluh laskar yang bersenyalakan panah Mereka pecah DLRL dalam dua barisan Mereka lari ke kedua rumah samping itu Ke atas mana mereka loncat menjat Akan pernakan diri sambil mendekam Untuk bersembunyi hingga di dalam kalangan itu tinggal si kawanan dukun Serta kira dua puluh taubak semua berdiri di belakang bendera Tian Kiei mengawasi dengan hati berdebaran Ia tidak mengerti orang punya maksud Hingga ia tak tahu Itu ada tanda dari bencana atau keselamatan Segera juga di antara cahaja obor Ada muncul lagi serombongan istimewa Yang dimulai oleh dua taubak tinggi besar Yang membawa masing sebuah obor besar Itu ada rombongan dari monyet hui-hui yang semuanya tinggi dan besar sekali Seluruh tubuhnya berbulu kuning emas dan leharnya riapan Semua berjalan sambil berdiri sebagai manusia saja Lengan mereka yang berbulu diangkat naik Sebab mereka ada menggotong sebuah kursi yang dipalang dengan dua batang bambu besar Yang mereka gotong ke dalam Di atas kursi itu ada duduk seorang perempuan tua dengan pakaian mentereng Kulitnya kering Sesampainya di bawah bendera Joli Istimewa itu diputar balik Terus dikasih turun Lantas dua golongan bambunya Sesudah mana semua monyet Yang jadi tukang gotongnya pada mendekam di tanah Perempuan tua di atas kursi itu ulur tangannya yang kurus kering Yang mirip dengan cakar burung Untuk dikibaskan Atas mana semua monyet lompat berbangkit Sambil berjingkrakan Mereka pergi keluar Sebagai gantinya Itu dua puluh taubak lantas berbaris di kiri dan kanannya Si perempuan tua untuk mengiringi atau menanti pitah Itulah di Akyo Kok Wiyobo Yao Nyo Bisiki Ia punya kawan Tian Kia diam saja Tapi ia terus sawah si perempuan tua itu Ibu iblis dari Pitmoge atau Liu Xiaosan Tiba si perempuan tua menuding keluar Dari mulutnya keluar suara tertawa yang luar biasa Yang sangat tak sedap bagi pendengaran Yang bikin orang bergidik atau bulu pada bangun Suara tertawa itu belum berhenti Atau dari luar masuk pula serombongan besar yang istimewa Yang kelihatannya tadi antara obor Mereka adalah lelaki dan perempuan Yang kung dan kait Jelek dan bagus romannya Tapi, yang paling aneh Di antara mereka itu ada menyelip beberapa orang Dengan juba imam Dengan juba pendeta Dengan dandanan paktani Mereka ini nampak niat diiringi Melihat mereka itu Hatinya Tian Kiai goncang Berdebaran Dengan tidak merasa lagi Ia keluarkan seruan tertahan Eh itu toh guruku bersama Fuko Supeh beramai Suara ini belum berhenti Alan daun jendela lauteng Yang letaknya paling dekat dengan tempat Semunyinya pemuda dan pemudi itu Tertolak terbuka Hingga dua anak muda ini jadi terkejut Hingga mereka tarik tubuh mereka Dari jendela itu segera muncul satu tubuh Dengan kedua tangannya digerak-geraki ke arah mereka Tian Kiai dan Yao Nyo kembali heran bukan main Mereka kenali Orang itu ada Tie Tei Tseng Yang terus geraki tangannya Yang ada suatu tanda yang mereka tidak dapat tebak Artinya Tie Tei Tseng menunjuk ke pohon cemara dan rotan Kedalam lauteng tempat dia semelm nyinyi Dia seperti tidak pedulikan orang mengerti atau tidak Ia lakukan gerakannya lebih jauh Jalah dengan selembar rotan Ia mencelat keluar jendela Dari mana ia segera kembali ke jendela Baharu sekarang Tian Kiai dan Yao Nyo mengerti Tie Tei Tseng mengasih tanda untuk Gunai Ojo Maka itu mereka lantas mengawasi terlebih jauh Sedan embalinya ke jendela Tie Tei Tseng angkat keluar serupa barang besar dan hitam gelap Yang diletaki di nauka jendela diikat kepada rotan Baharu sekarang Tian Kiai dapat badai orang punya maksud Ialah dengan gunai ajunan rotan itu Tie Tei Tseng hendak angkut benda hitam itu Yang si anak muda belum tahu apa adanya Meski begitu ia lantas bertindak Untuk turuti titahnya Tie Tei Tseng Ia terus merajak turun di sentara Ojo terotan Akan pergi ke lempat yang Tie Tei Tseng unyuki Di mana ia pernakan diri Di situ ia jadi berhadap Tie Tei Tseng tunggu sampai orang sudah siap Terus ia berseru dengan pelahan Sambutilah berbareng dengan mana Benda hitam itu ia dorong dengan keras Hingga melajam Terajun sampai di seberang Hingga Tian Kiai yang ulur kedua tangannya bisa menyambuti Baharu sekarang si anak muda dapat tahu Itu benda adalah tubuhnya satu orang Yang terikat rapi Tie Tei Tseng pun berkata pula Lekas bawa dia ke atas Dia ada seorang penting untuk kita Taruh ia di atas Sesudah itu kau orang boleh masuk ke sini Lekas Tian Kiai menurut dengan tidak kata apa Ia kempit orang itu Ia melapai naik Yao Nio saksikan itu semua Tak tunggu sampai diminta pertolongannya Ia menyambuti Akan bantu si pemuda angkat naik orang tawanan itu Maka dengan bekerja berdua Tidak terlalu sukar untuk mereka naik ke atas Di mana tubuh itu diletaki di tempat yang datar Kemudian kedungnya Dengan gunai ojot itu Berajun turun ke Lauteng Masuk di jendela Hingga mereka dapati sebuah kamar gelap Tidak berlampu Yao Nio tahu kamar Lauteng ini Yang memang tidak ada yang tinggali Karena itu ada kamar peranti Memuja malaikat atau dewanya orang Biao Dari itu ia jadi tidak khawatir suatu apa Terus ia dan Tian Kiai ketemui Tietek Seng Seperti berbisik Tietek Seng biljarah sama itu Dua anak muda Sesudah mana Yao Nio ajak mereka masuk ke sebuah kamar samping Yang jendelanya ditutup Di sini mereka mengintip keluar nyata Dari sini Mereka bisa melihat tegas ke lapangan Kyoko Kwebo masih bercokol di atas kursinya Ia punya kepala diptmukus dengan pelangi Tersalu temas dan tertabui dengan mutiara pada seputarnya Hingga cahajanya jadi terang bergemerlap Menyinarkan juga juhanya yang beraneka warna Ditembuhnya Ia pun pakai segala macam barang perhiasan mendereng Sekarang tertampak nyata muka Dari ini wanita jantan yang telah berusia lanyut Alisnya kuning Matanya merah Bibir doble Hidung melesak Hingga ia beroman lebih menakuti daripada kunyuk hui-hui itu Di kiri dan kanannya ibu iblis ini ada berkumpul Ia punya orang penting Antaranya kelihatan Losatli dan Hekbo Tandan sisa mati dari sembilan iblis Lainnya ada segala Tausu atau kepala rombongan suku Biao Hanya sebegitu jauh yang Miao Miao liat Di situ tidak ada Siao Seipo Bin Seng Si Singa Muda Dan Hui Tian Hogo Lipit Kwee Si Rase Terbang Ketika itu Kyoko Kwebo sedang berbicara dalam kemurkaan Kedua tangannya bergerak cepat Entah apa yang ia utamakan Ladapan semua empat telamunya Sepasang anting emas yang besar DL kupingnya turut bergerak Sebab gerakannya ia punya kepala Anting itu pun dipakaikan runce benang emas Empat tetamunya Kyoko Kwebo Berdiri berendeng di depannya ibu iblis ini Tidak ada satu Di antaranya Yang Nyao Nyo kenal Malah Tian Kya juga milainkan kenal separuhnya Maka itu Tietek Seng kasih tahu mereka berdua Siapa adanya ia orang itu Mulai dari kanan Yang pertama Yang tubuhnya tinggi besar Yang mukanya merah seperti buah angco Yang di dadanya ada berdebar kumis jenggot ubanan yang panjang Yang ketalanya gundul Tetapi ada delapan titik sucinya Dipu udah siapa ada senyatanya Hang Piansan panjang tujuh atau delapan kaki Dengan jubah pendeta dan sepatu rumput ada Hang Tio Pendeta kepala Dari Tai Kak Syee di Oaye Gu Kiyap Jalah Boch Ko Siansu Siapa ada suheng dari Tianlem Tai Hiap Kat Kiansun Atau supeh dari Hotian Kie Orang yang kedua pun ada orang suci Dan dan sebagai lawito Rambutnya yang pendek teriap sampai di pundaknya Rambut itu sudah mulai ubanan Kepalanya D1 libat dengan gelang Jit Goat Kim Kou Mukanya lebar dan montok Malah dan mulutnya besar dan lebar juga Berwutnya kaku Jubahnya jubah putih sampai dilutut Pinggangnya dilibatongkin yang diganduli cupu merah tua Betisnya dibungkus Sepatung sepatu rumput Kedua tangan uja menyekal sebatang tieko ai Atau lungkat besi yang luar biasa Jeng hitam mengkilap Coba ia pinjang sebelah Ia mirip Dengan tiat ko ai li dari Patsian Delapan Dewa Dia adalah Siau Lim Chiangbun Toa Suheng Murid pertama yang mengetpalai Siau Lim Pejalah Tok Tiang Cheng Si pendeta tungkat tunggal Orang yang ketiga adalah satu imam yang ngalim Yang romannya sehat walafiat seperti anak kecil saja Atau sebagai dewa Ikat kepalanya ada ikat kepala hoa yang kinjubahnya abu Sepatunya sepatu mote Di bebokongnya ada tergendol pedang sepasang Ia adalah orang kenamaan dari Butong Pejaitu Siang Korong Di bawahan ketua dari Butong Pej ini Atau orang yang keempat Ada Tianlem Tai Hiap yang namanya mengdutarkan suku-suku bangsa Boan Yang sepak teriangnya ada luar biasa selalu Ia dan dan dengan sengaja sebagai seorang tani yang tua dan tolol Kepalanya ditutup dengan tudung butut Tudungnya mendengak ke belakang Hingga separuh batok kepalanya kelihatan nyata Di sebelah itu ia tapinya ada punya kulit yang halus dan putih bagaikan salju Sepasang alisnya kecil, matanya kecil juga Sedang tampang mukanya senantiasa bersenyum, berseri Ia adalah yang sedang lajan di Kiwuko Kwebo bicara Ia bawa tingkah tenang dan jenaka ucapannya sederhana Tetapi bisa membangkitkan orang punya kemendungkolan Ini yang menyebabkan si ibu iblis Seperti pada berdiri rambutnya, air mukanya merah padam Tangannya bergerak tak berhentinya Kadang, selagi bicara, jago dari Inlam Selatan ini juga dongak Memandang ke Lauteng Sesudah sekaranglah ketahui siapa adanya empat orang itu Tian Kieh hanya heran Kenapa mereka bukannya teriang Kiwuko Kwebo Hanya justru berkumpul dengan si ibu iblis Sayang ia tidak dapat dengar nyata apa yang mereka itu bicarakan Hingga ia melainkan duga Katai Hiap Yang mewakilkan pihaknya Lagi kasih nasihat pada Kiwuko Kwebo Siapa sebaliknya tidak sudi terima itu dan menyadih gusar karenanya Dengan sebenarnya, Kiwuko Kwebo tidak makan ucapan Kenapa kau usilan begitu ia balik tegor Katai Hiap Kenapa kau binasakan suamiku Sayang Powelow Sekarang kau orang telah masuk ke dalam lembahku Yangang kau orang harap bisa keluar pula Menyingkir dari Pitmoge ada sama sukarnya dengan orang manjat langit Di akhirnya, Tok Tiang Cheng lelah jadi habis sabar Ia maju sambil langkat tungkat tunggunnya Untuk menuding Kau memang ada terlalu kepala besar Sama sekali kau tidak pandang mata pada pihak Siau Lim dan Butong Kata ini ketua dari Siau Lim Pei Sekarang kita orang sudah bicara cukup Karena kau tidak dapat dikasih mengerti Baik kita orang jangan ngobrol terlebih jauh Memang kita orang datang kemari untuk belajar kenal dengan kau punya bugai yang liahai Umpama kata kita orang mesti menyerah kalah Bukan saja kita tidak akan campur pula urusan ini Malah jiwa tua yang tidak berharga dari kita tentulah bakal terkubur sama di sini Sebelum pendeta ini tutup mulutnya Kiyoko Kwiebo sudah mencelat turun dari kursinya Gerakannya itu dibarengi sama ia punya suara tertawa yang aneh dan menyeramkan Jah aku nanti bikin kau orang mampus Supaya kau orang tunduk betul ia berseru sambil menuding Datangnya kau orang pun ada kebetulan karena jumlah kau orang ada empat Hingga dia bisa saksikan bagaimana kau orang satu per satu bakal dibikin mampus Perkataan dia itu dimaksudkan majatnya Paulo yang lagi menghadapi saat pembakaran Terima kasih telah menonton!